Apa sih fungsi ampere yang terdapat pada BMS seperti ini ya, yang ini tertulis 3S 40A dan ini juga ada tertulis 20A, apa sih maksudnya 20A ini, apakah ada hubungannya dengan ampere baterai yang terdapat di sini ya, apakah ada hubungannya dengan ampere baterai? Oke, sebelum kita bahas itu, tangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe, karena subscribe itu gampang aja kalau tinggal tekan dan gratis, dan hitung-hitung kalian juga membantu channel ini, dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasi loncengnya, agar kalian tahu kalau kalian sudah update video-video terbaru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan ciria Oke, disini kita akan sedikit membahas tentang BMS, apa itu BMS, BMS singkatan dari Battery Management System, dimana BMS ini berfungsi sebagai memanage buah baterai ya, dan fungsinya cukup banyak ya, tapi kita kelompokkan jadi 3 aja ya, pertama fungsinya ya Kita bahas fungsinya Cbms Pertama, dia sebagai Apa ya Kalau dia, saat kita mengisi ya, dia mengisi, maka baterai ini akan mengisi secara bareng ya, dia mengisi secara bersamaan, misalnya ini dia mengisi, dia akan mengisi ini juga, misalnya ini mengisi seribu, dia akan mengisi ini juga seribu ya, jadi dia akan mengisi secara Secara bersamaan ya, yang kedua, setelah baterai ini full ya, maka BMS akan menghentikan pengisian, jadi ini berfungsi sebagai laptop ya, dia akan menghentikan pengisian sehingga Baterai itu akan lebih aman lagi, karena dia tidak percaya ya, tidak perlebihan dalam mengisi, yang ketiga, saat baterai ini digunakan, misalnya dia dalam kondisi sudah mau habis ya, dia akan, BMS ini akan memutus arus itu ya, memutus arus itu kebeban, dia akan memutus ya, memutus, Harus kebeban, sehingga baterai ini akan lebih awet, mungkin sekitar 2,7V ya, bila sudah mencapai 2,7V ya, maka BMS akan memutus, jadi tidak habis sama sekali ya, tidak ya, oke, Oke, sekarang yang tiga ini kita bahas ya, kita bahas di sini ya, oke, misalkan ya ini adalah baterai yang sehat ya, maka dia akan mengisi secara berbarengan, Terus bagaimana kalau dia, baterainya kapasitasnya beda, misalnya di sini kapasitasnya 2000 ya, poolnya 2000, dan di sini poolnya 3000 ya, Nah, kalau di sini dia mengisi, maka yang lebih dulu pool ada ini ya, ada yang ini, yang lebih dulu pool, baterai ini, karena dia cuma sedikit, cuma 2000, Nah, saat di sini pool 2000, poolnya 2000, maka di sini akan terisi juga 2000 ya, jadi masih tersisa 1000, Nah, pada sini sudah pool 2000, maka arus pengisian di sini akan dihentikan, di sini akan dihentikan ya, karena sudah pool, dan di sini akan terus mengisi ya, sampai dia 3000, Oke, nah, setelah di sini pool, maka di sini juga akan diputus ya, arus pengisiannya, jadi semuanya sudah penuh, Kemudian, pada saat pemakaian, pemakaian misalnya kita bebankan ke lampu ya, beban, Bannya lampu ya, pada saat mengeluarkan arus, mengeluarkan arus, atau mengeluarkan daya ya, apalah namanya itu, Dia akan mengeluarkan secara bersamaan juga, misalnya di sini dia mengeluarkan 1000 mAh ya, misalnya 1000 mAh, Maka di sini juga akan mengeluarkan sebanyak 1000 mAh juga, Nah, jadi dia akan mengeluarkan sebarang juga, karena ini kapasitasnya cuma 2000, maka otomatis, baterai ini akan tersisa 1000 ya, karena 2000, 2 akan 1000 mAh, tersisa 1000, Dan di sini, karena 3000, maka di sini akan tersisa 2000 ya, karena digunakan cuma 1000, jadi 3000 kurang 1000 cuma tersisa, akan tersisa 2000 ya, Jadi di sini sisa 1000, di sini tersisanya 2000, Nah, ada saat di sini habis ya, misalnya pada saat posisi 2,7V, 2,7V ini misalkan habis ya, posisinya habis, 0, 6% misalnya, maka di sini akan tersisa 1000, Jadi, karena ini sudah habis, sudah 0, maka BMS akan memutus arus ke lampu, Dan ini juga akan dianggap habis ya, karena ini habis, maka ini akan dianggap habis juga, Jadi, arus ke lampu akan diputus, seperti itu ya, Dan, sekarang kita akan bahas apa sih fungsi ampere pada BMS ini, Sehingga ada terkulis 20 ampere ya, Ampere ini, tidak ada hubungannya dengan ampere yang ada di baterai, Baterai, Ampere yang ada di BMS ini, dia hubungannya ke beban, Baik itu lampu, kebas angin, atau apa namanya, Apa yang kalian gunakan, maka dia hubungannya ke beban, Misalkan, Beban lampu ini hanya 10 ampere misalkan, 10 ampere, Di sini 20 ampere, maka ini, Dia sanggup memberikan supply 10 ampere ke lampu, Tapi, kalau biasanya lampu ini, Memurukan 30 ampere, Maka, BMS nya, Harus lebih dari 30 ampere, Karena ini dia tidak, Tidak mampu ya, Mendukung lampu ini, Karena 30 ampere, Jadi, dia harus, Lebih dari 30 ampere, Misalnya, 40 ampere, Terus, misalkan di sini, Baterai nya, Misalkan sampai 100 ampere ya, Di baterai ini, Tidak ada masalah ya, Untuk penggunaan BMS 20 ampere, Karena ini tidak ada, Tidak ada, Kaitannya, Walaupun di sini, 100 ampere, 1 juta ampere, Tidak ada masalah di sini, Karena, Di sini hanya ke beban, Kalau misalnya ini, 100 ampere, Maka akan lebih bagus ya, Karena, BMS akan bekerja lebih, Maksimal, Misalnya, Di sini, Lampu, Bebannya, Dia menurunkan, 20 ampere, Di sini, Baterai, 100 ampere, Maka, Dia otomatis, Menurunkan ke, Lampu, Sebanyak 20 ampere, Tapi, Kalau misalkan di sini, 20 ampere, Bebannya, BMS nya sanggup, Tapi, Kalau di sini, Misalkan baterai nya, Cuma, 3 ampere, Maka, Baterai nya, Yang tidak sanggup, Akan cepat habis, Karena, BMS, Akan menguras, Kapasitas di, Baterai ini, Secara maksimal, Karena, Beban, 20 ampere, Seperti itu ya, Ada kaitannya ya, Sedikit, Sedikit ya, Tapi, Kalau ini, Tidak ada hubungan ya, Antara ampere, Kalau, Hubungan, Antara ampere baterai, Dengan ampere BMS, Tidak ada ya, Cuma, Ada kaitan sedikit, Karena, Dia juga, Supply di sini, Menentukan, Berapa, Amper yang akan dilakukan, Untuk beban ya, Seperti ini, Oke, Kalau, Menurut kalian, Video ini bermanfaat ya, Silahkan, Like, Dan, Subscribe ya, Tapi, Masih ada yang belum paham, Silahkan jat, Comment di bawah ya, Kasih pertanyaan, Kalau, Bisa aku jawab, Aku jawab, Tapi kalau, Nggak bisa aku jawab, Kita cari sama-sama ya, Namanya juga, Kita belajar, Oke, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,